Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kita jangan berpikir tanggal 25 itu hari ulang tahun Tuhan Yesus Tidak ada yang tahu kapan Tuhan Yesus lahir Tetapi gereja bersatu Bersepakat Menetapkan tanggal 25 Desember itu hari kelahiran Tuhan Yesus Kalau kita melihat kalender tanggal 25 Desember juga libur Ini untuk menghormati hari besar orang Kristen Nah kalau kita melihat Alkitab Ada dua Injil yang menyatakan kelahiran Tuhan Yesus Yaitu di Injil Matius dan juga Injil Lukas Tetapi Injil Markus dan juga Injil Yohanes tidak mencantumkan kelahiran Tuhan Yesus Tidak ada yang mencantumkan kelahiran Tuhan Yesus Tidak ada yang mencantumkan kelahiran Tuhan Yesus Injil Matius yang memberitahukan bahwa kelahiran Yesus itu dari garis keturunan Raja Daud Tidak ada yang mencantumkan Daud itu merupakan Raja Itu hanya keturunan Raja Daud Tuhan Yesus lahir juga mau menjadi Raja Jadi maksudnya Maksudnya Lalu hasil dari Jutse Kalau kita melihat di Pasal 2 Disitu orang-orang Majus dari Timur menuju Yerusalem Untuk mencari Raja Raja Koyong-koyong Baru lahir baru lahir nah, jadi saya tahu kita cuma jangan lupa tumpang di 100 km jadi bintang itu membawa orang-orang majus itu dari jauh dari timur di 100 km ribuan km berjalan kaki mungkin ya beberapa bulan baru sampai ke Yerusalem mungkin kemungkinan setahunan sampai ke Yerusalem dia menanyakan kepada raja dimanakah raja yang baru lahir kalau kita membaca Injil Matius Yesus merupakan raja raja yang bagaimana raja nanti saya akan memberitahukan apa itu raja tadi kita sudah membaca di ayat yang ke-18 Yesus itu merupakan namanya nama Yesus itu berarti Juru Selamat Tuhan Juru Selamat Tuhan Juru Selamat manusia tidak bisa menyelamatkan manusia hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan manusia bagaimana dia menyelamatkan manusia Tuhan Juru Selamat dia mengutus putranya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini yang menyebabkan manusia adalah di sini berarti di sini dikatakan Tuhan Yesus Yesus Kristus itu adalah jenis 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 kristus itu artinya ya memakai minyak Tuhan Tuhan memakai minyak untuk mengurapi kepala ini bukan yang sembarangan seperti sekarang orang ingin menjadi pendeta penginjil itu bukan sembarangan orang ingin menjadi pendeta penginjil ala memanggil mereka baru mereka bisa melakukan seperti ini ada tiga jabatan di perjanjian lama ada tiga jabatan orang ingin menjadi pendeta penginjil ala menyuruh mereka bekerja mereka baru bisa melakukan tetapi di perjanjian lama tidak ada satu pun yang bisa memegang tiga jabatan tersebut mereka hanya punya dua jabatan mungkin punya dua jabatan jabatan apa itu yaitu nabi yaitu imam yaitu raja nah nabi itu ya yaitu nabi musa nabi musa itu dia adalah nabi dia itu imam tetapi dia bukan raja yang kita mempercayai yang dipercayai yang dipercayai yang dipercayai seperti raja dia seorang raja dan juga seorang nabi tetapi dia bukan imam yang dipercayai yang dipercayai tidak ada satu pun yang memegang tiga jabatan nabi imam raja yang dipercayai yang dipercayai yang dipercayai yang dipercayai tetapi ada nubuatan yang akan lahir dia akan memegang tiga jabatan yaitu nabi imam raja dia adalah Yesus Kristus ini adalah yang dipercayai yang dipercayai Yesus Kristus itu artinya dalam bahasa Ibrani Yunani dalam bahasa Ibrani itu Mesias ini adalah yang dipercayai yang dipercayai yang dipercayai jadi kelahiran Yesus Kristus itu kita bisa lihat di Injil Matius pasal 1-18 nama ibunya itu adalah Maria tadi kita sudah membaca bahwa Maria itu adalah seorang perawan jadi malam ini kita bisa melihat tema kita malam ini adalah Tuhan Yesus Juru Selamat Orang berdosa mengapa alam mengutus Tuhan Yesus karena kita semua berdosa cuma kita mengapa dunia ini semakin panas mengapa di dunia ini sangat susah karena manusia berdosa bukan hanya bikinnya bukan berarti tahun depan lebih baik dari tahun ini hanya bikinnya justru ya tahun depan itu makin lebih susah jadi artinya kedatangan Tuhan Yesus itu bukan semakin baik tetapi semakin tidak baik tidak baik dan tidak baik tidak baik tidak baik tidak baik karena itu kita harus menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua akan menyelamatkan kita dimiliki kita lihat kita melihat bahwa dunia ini seperti kapal makin lama makin tenggelam tetapi Tuhan Yesus akan menolong kita bagaimana caranya dia harus dilahirkan dia harus dilahirkan terlebih dahulu yaitu melalui perawan Maria jadi malam ini kita akan belajar dari dua orang yang mempunyai teladan yang baik untuk kita pelajari yang pertama adalah Maria jadi Maria itu dia masih 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 remaja nah dia 10 tahun ya mungkin belasan tahun dia sudah bertunangan dia sudah bertunangan dia sudah bertunangan dengan Yusuf seperti yang pertama jadi zaman dulu bertunangan itu tidak seperti zaman sekarang oh kita beritahu bukan berarti laki-laki ini suka perempuan ini mereka bertunangan bukan demikian seperti yang pertama mereka bertunangan mereka bertunangan jaman dulu itu ya orang tua laki-laki dan orang tua perempuan bertemu dan menjodohkan mereka mereka bertunangan artinya bahwa Maria dan Yusuf sudah bertunangan karena mereka bertunangan jadi jaman dulu bertunangan itu seperti zaman sekarang sudah menikah jadi punya surat surat nikah surat bertunangan seperti disitu dikatakan kapan mereka akan bertunangan akan menikah jadi surat tunangan itu memberitahu kapan mereka akan menikah kita bertunangan biasanya satu tahun kita bertunangan itu kita bertunangan itu kita bisa melihat di Injil Lukas kita bertunangan itu langsung ya Maria yang tinggal di Nazareth yang tinggal di Nazareth Malaikat berjumpa dengan Maria kita bertunangan itu kita bertunang kita bertunangan itu Sebenarnya Malaikat akan mengatakan bahwa maka Anda akan mengandung dari roh kudus Malu sudah berpurbia orang muy dia tidak bertanya kepada Yusuf aku tidak bertanya... boleh? nah walaupun dulu mana... saya mau berpoe nah kita melihat Maria ini langsung dengan tegas mengatakan, boleh, dia tidak bertanya terlebih dahulu tetapi kita melihat disini Yusuf melihat Maria kok semakin hari semakin berbeda, perutnya semakin besar ini sih pasti mengandung nah disini ini adalah orang yang tulus nah dalam terjemahan Indonesia itu tidak tepat nah disini kita tidak berbicara dengan orang yang tulus nah jadi di terjemahan yang benar Yusuf ini adalah orang yang tulus nah disini ini adalah orang yang tulus nah ini yang terjemahkan oleh bahasa Indonesia ini salah bukan tulus ini adalah orang yang tulus ini adalah orang yang tulus tetapi dalam terjemahan mandarin itu betul nah disini adalah orang yang tulus orang adil nah dia mengatakan Yusuf itu adalah orang adil nah bagaimana kita tahu orang adil kenapa bisa dikatakan orang adil karena kita berkata, kita tidak ada hubungan suami istri nah di L18 mengatakan bahwa mereka bertunangan tetapi tidak ada hubungan suami istri yang tidak ada hubungan suami istri tetapi mengapa Maria tiba-tiba mengandung nah disini di L18 mengatakan bahwa Yusuf adalah orang yang adil nah dia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum yang pertama nah disini adalah orang yang tidak ada hubungan suami nah mengapa dikatakan dia orang yang adil tidak ada hubungan suami istri nah tadi kita bisa belajar dari Maria dia tidak ada hubungan suami istri nah dia menerima firman Allah dia tidak tanya kanan kiri tanya kanan kiri dia langsung menerima ini adalah Maria yang kedua yang kedua Yusuf adalah orang yang adil adil itu artinya orang yang hidupnya sesuai dengan firman Tuhan jadi kalau dikatakan Indonesia itu adil dan makmur adil adil harus adil jadi dikatakan adil mengapa dikatakan adil jadi ini juga akan lupat karena Indonesia juga ada hukumnya karena Indonesia ada Hukumnya nah kalau orang yang dicapai lupat itu kecuali mempunyai jika pemerintah Indonesia melakukan hal ini sesuai hukum maka disebut adil jadi dikatakan bahwa orang yang berbicara orang yang berbicara menerima mengapa dikatakan Yusuf itu adil karena melakukan ya aturan-aturan dari perjanjian lama nah jadi dia menyelesaikan masalah ini sesuai dengan perjanjian kenapa? karena tunangannya itu mengandung kalau Maria itu mengandung bagaimana caranya untuk menanganinya di kitab ulangan itu menjelaskan kepada kita yang pertama jika ada seorang perempuan sebelum menikah tetapi dia hamil atau dia berselingkuh dengan orang dia hamil orang itu sesuai dengan hukum Taurat bisa dilempar dengan batu sampai mati kalau kita melihat di Injil Yohanes pasal 8 disitu dikatakan ada membawa seorang perempuan yang ketahuan berjina dan dilempar batu mau dilempar batu tapi mereka membawa di hadapan mereka membawa di hadapan di Injil Yohanes pasal 8 yang kedua dia mempunyai cara lain dengan diam-diam dengan diam-diam dia berencana untuk bercerai dengan Maria ini bisa juga ini bisa juga di perjanjian alamat juga memberitahukan kita kalau kita menikah seseorang perempuan kita merasa dia perempuan yang tidak benar kita bisa menceraikan dia mengembalikan kepada orang tua ini hal inilah yang mau dilakukan oleh Yusuf dia ingin dia secara diam-diam menceraikan Maria dia ingin dia secara diam-diam menceraikan Maria dia tidak ingin ya agar Maria ini ya dilempar batu sampai mati kita ingin sedikit sewaktu dia berpikir demikian dia tidur dia sakit kepala dia pusing dia mengapa mengapa tunangan saya bisa mengandung dia kan perempuan yang sangat baik mengapa bisa demikian dia tidak habis mengerti sewaktu dia tidur nah malekat Tuhan dia comung mendatangi dia lewat mimpi mengapa lewat mimpi namanya adalah Yusuf kalau kita lihat kalau kita melihat di perjanjian lama nama Yusuf selalu ya dikaitkan dengan mimpi kalau kita lihat di perjanjian lama nama Yusuf selalu ya dikaitkan dengan mimpi kalau kita melihat di perjanjian baru yang paling banyak dalam mimpi itu adalah Yusuf Tuhan berbicara pada dia melalui mimpi kita lihat di perjanjian kita lihat di perjanjian Tuhan berbicara kepada Yusuf lewat mimpi sebanyak 5 kali di pasal yang pertama di pasal yang pertama satu kali di pasal kedua empat kali lima kali kita lihat di perjanjian Tuhan berbicara kepada Yusuf kita lihat mimpi mengapa bisa demikian? karena Alkitab pada zaman dulu belum selesai ditulis jadi Tuhan Yesus kalau ingin berbicara itu lihat mimpi ini merupakan cara yang lain satu cara dari banyak cara satu cara dari banyak cara kita lihat mimpi tapi sekarang sudah terlihat kita lihat di perjanjian kita lihat di perjanjian kita berpikiran Tuhan berbicara kepada saya dengan mimpi banyak gereja sekarang seperti itu dia berkata semalam saya bermimpi Tuhan berbicara kepada saya Tuhan berbicara kepada saya harus melakukan begini kita tidak percaya kita tidak berbicara kepada kita jadi zaman sekarang ini Tuhan tidak berbicara lagi kepada kita luar mimpi dia berbicara dengan apa? melalui Alkitab melalui Alkitab membaca Alkitab merenungkan firman Tuhan melalui Alkitab melalui Alkitab itulah Tuhan berbicara kepada kita saya ingin bertanya kepada kalian Anda tidak membaca Alkitab Anda tidak membaca Alkitab setiap hari harus membaca Alkitab saya percaya kalian semua tidak buta betul tidak? harus membaca Alkitab harus membaca Alkitab karena Allah ingin berbicara dengan kita dia ingin memimpin kalian sewaktu kalian ada masalah dia ingin memimpin kalian melalui apa? melalui firman kita berbicara dengan kita sewaktu Yusuf tidur Tuhan berbicara kepada dia Tuhan berbicara kepada dia bagus tidak? Yusuf tidur Tuhan berbicara kepada dia lewat siapa? Malaikat bagaimana Malaikat berbicara kepada Yusuf? bagaimana Malaikat berbicara kepada Yusuf? dia memanggil namanya Yusuf dia terkejut mengapa Malaikat itu tahu namanya? kalau Malaikat itu tahu namanya jika malam ini Malaikat datang dia tahu nama kalian? tidak perlu berbicara dengan dia Bapak Kong Tisung Bapak Kong tahu namanya Kim Si Moon dia tidak perlu bertanya siapa namanya Joni Tisung, kamu tahu apa? saudara Joni semua dia tahu dia tidak perlu bertanya dia mengatakan Yusuf Putra Daud dia tahu mengapa Malaikat bisa tahu? karena Malaikat itu adalah hamba Allah jadi Allah berbicara kepada Malaikat dia tahu dia mengatakan engkau tidak boleh takut karena Yusuf sangat takut karena tunangannya itu mengandung mengapa? karena dia takut salah dia mengatakan dia mengatakan dia mengatakan Putra Daud jangan takut mengambil Maria sebagai istri bukan karena Maria ini genit berselingkuh sama orang sehingga hamil bukan perempuan yang berbicara tetapi dia mengandung karena kuasa roh kudus karena kuasa roh kudus karena kuasa roh kudus ini adalah agama kristian berbeda dengan agama yang lain nah jadi kristian itu ada dua perbedaan dengan agama lain yang pertama yang pertama yang pertama yang pertama seorang perawan akan mengandung seorang perawan kita tahu bahwa seorang perawan itu pasti kandungannya kosong yang lainnya mengapa bisa mengandung? mengapa? karena buji jat ajaib ini adalah pekerjaan roh kudus ini adalah pekerjaan roh kudus ini engkau tidak bisa melakukannya manusia tidak bisa manusia tidak bisa melakukannya hanya Allah yang bisa melakukannya nah dia melakukannya hanya satu kali jadi di dunia ini cuma ada tiga orang yang spesial yang pertama yaitu Adam kalian membecah kita tidak ada Adam kedua coba ini mengapa? karena Adam itu tidak ada ibu dan bapak alam membuat Adam bagaimana? yaitu dengan tanah dia membuat Adam memberi nafas sehingga dia menjadi Adam kalian punya bapak ibu? saya juga atau kalau Adam tidak punya bapak tidak punya ibu dia adalah nenek moyang bagaimana dengan istrinya dia tidak punya ibu dia tidak punya ibu jadi hawa itu diambil dari tulang rusuk berapa tulang? hanya satu tulang oleh karena itu laki-laki jangan punya empat istri kalau saya punya istri empat saya tidak punya tulang rusuk empat putih saya tidak bisa berdiri dengan tekan bisa tidak? diambil empat batang oleh karena itulah manusia hanya punya satu istri yaitu perempuan laki-laki Adam mau tinggi Adam mau tinggi Adam mau tinggi jaswanya mau tinggi jaswanya mau tinggi tidak ada doanya dan ketiga adalah Yesus jaswanya punya ibu tetapi dia tidak punya ibu jasmani tapi tidak punya bapak jasmani dia seperti apa itu bapaknya siapa? yaitu alam bapak disurga seperti itu melalui kuasa roh kudus melalui kuasa roh kudus sehingga maria mengandung mali itu kuasa tua jaswanya mau jaswanya mengandung sehingga maria mengandung dia masih tidak bersama suaminya Yusuf sampai dia melahirkan jadi jaswanya 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 mengandung mali itu kuantai itu di sini oleh karena itu malaikat memberitahukan kepada Yusuf maria mengandung karena kuasa roh kudus kita bisa mengandung selanjutnya malaikat berkata kepada Yusuf berkata kepada Yusuf berkata kepada Yusuf berkata kepada Yusuf anak yang engkau lahirkan yang akan dia lahirkan akan dia lahirkan itu adalah laki-laki karena mau USG karena dulu tidak ada USG mengapa bisa tahu laki-laki kita bisa tahu laki-laki kita bisa tahu laki-laki jaman sekarang bisa dilihat melalui USG umur lima bulan mereka sudah bisa tahu karena ini adalah MUJIJA engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dia, bukan engkau dia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia harus dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka nah dikona diusin kongsi katia kihacanya kibang cutsea song tijikin kongsi kati kibayi cutse kem yang hematnya ada beberapa nama di Alkitab sebelum dilahirkan dia diberikan nama sama nina seperti siapa jisimaili Ismail seperti Ismail seperti Ismail dia belum lahir tetapi diberitakan bahwa dia akan lahir dan diberi nama Ismail juga Ismail sebelum lahir dia sudah diberitahu bahwa dia akan lahir dan diberitakan bahwa diakit sekali kita berpura-pura pada dosa, Kibayi Cushyya kedua diakit sekali maka kita berpura-pura pada dosa mereka juga dengan raja Salomon sebelum lahir dia sudah diberitahu bahwa dia akan lahir dan diberi nama Salomo kita harusnya diakit sekali tapi berpura-pura pada dosa. sebelum dia lahir sudah diberitahukan 300 tahun kemudian dia akan lahir dan diberi nama oh ini adalah kohesi yang berbeda dengan raja kohesi juga dengan raja kohesi, 150 tahun sebelumnya waktu dia lahir diberitahukan sebelum dia lahir, sudah diberitahukan terakhir siapa? di perjanjian lama ada dua orang di perjanjian baru ada dua orang yaitu Yohanes dan juga Yesus jadi Yohanes ini lebih tua 6 bulan dari Tuhan Yesus Yesus sebelum lahir sudah diberitahukan bahwa dia akan lahir dan harus beri nama Yesus Yesus yang berbeda dengan mereka arti Yesus adalah dia akan menyelamatkan umatnya dari belenggu dosa maka dia akan menyelamatkan umatnya dari belenggu dosa nah ini menurut firman Tuhan mesias yang menyelamatkan mereka menurut firman Tuhan, mesias yang akan menyelamatkan mereka maka dia akan menyelamatkan mereka jadi mereka itu menunggu kedatangan mesias jadi mesias ini dia akan memimpin orang-orang Israel yang pertama yang kedua dia akan memimpin orang-orang Israel untuk berperang sehingga menang yang ketiga dia akan menjadi pemimpin agama Israel nah ini dia akan menjadi pemimpin agama Israel pertama dia memimpin orang-orang Israel ini dia memimpin orang-orang Israel nah dia kedua memimpin orang Israel berperang sehingga menang yang ketiga dia adalah pemimpin agama orang Israel yang keempat yang keempat mesias itu dia adalah pemimpin seluruh dunia nah ini adalah mesias yang mereka tunggu nah ini adalah mesias yang mereka tunggu seperti yang saya katakan tadi dia adalah Kristus bagaimana dia menyelamatkan kita dia adalah Nabi seperti siapa Nabi itu kalau kita membaca di perjanjian lama di kitab ulangan pasal 18 jadi Nabi itu seperti Musa Yesus adalah Nabi seperti Musa Yesus adalah Nabi seperti Musa bukan seperti Harun bukan seperti Harun tetapi seperti Melkisedek tetapi seperti Melkisedek Masmur 1110 nah Jashuk itu seperti Raja itu seperti Raja Daud kita akan mengatakan disitu dicatat di 1 Samuel pasal 7 2 Samuel pasal 7 di ayat yang ketiga jadi kita akan mengatakan kita akan mengatakan kita akan mengatakan oleh karena itu ya Yesus akan menyelamatkan umatnya dari belengku dosa dosa apa yang dibawa oleh dosa yang pertama dosa itu membawa kutub yang pertama betul tidak kita akan mengatakan sewaktu Adam dan Hawa jatuh dan berasa seperti itu Allah mengutuk-mengutuk mengutuk dunia ini ular dikutuk tidak punya kaki tidak ada kaki kalau tidak ada kaki tidak ada kaki perempuan dikutuk sewaktu ngidam hamil melahirkan sangat susah dan sakit apa yang dikutuk laki-laki laki-laki itu harus bekerja berkeringat terlebih dahulu baru bisa makan yang keempat alam mengutuk tanah 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 dulu kalau kita mau makan apa-apa dia tumbuh sendiri padi tumbuh sendiri sayuran tumbuh sendiri kita lalapan sekarang terbalik kalau kita mau makan kita harus menanam terlebih dahulu yang tumbuh otomatis itu tidak bisa dimakan yang bisa dimakan yang bisa dimakan kalau tidak bisa dimakan kalau tidak bisa dimakan kalau kita bisa makan kita tidak akan memakan tidak ada yang kelaparan lagi jadi ini akan terlalu karena sudah dikutuk oleh Allah yang terakhir yang kelima apa yang dikutuk suatu hari yang akan mati mati Allah akan mencari hitung menghitung menghitung apa yang dihitung bukan kamu untung berapa kamu punya rumah berapa bukan itu yang akan mati yang akan mati yang akan mati dia bertanya apa yang kamu lakukan di dunia ini bagaimana dengan tanggung jawabmu yang akan mati dosa kamu karena setiap manusia mati membawa dosa dosa manusia itu seperti rambut di kepalanya yang tidak bisa kita tidak bisa lari kalau punya rambut berarti banyak dosa bagaimana melepaskan dosa tersebut yaitu mengutus Tuhan Yesus Tuhan Yesus tidak berdosa kita tidak berdosa dia demi dosa-dosa saudara dan saya dia mati di atas kayu salib hingga tanggung jawab jadi orang-orang mengutuk apa hingga tanggung jawab tangan Tuhan Yesus memaku kaki Yesus darahnya mengalir darahnya mengalir darah itulah yang menghapus dosa kita kita punyintangsi di atas kayu salib dia disalibkan mati dikuburkan dan pada hari ketiga dia bangkit dari kematian kuburannya cuma dipakai tiga hari kita lihat dikuburkan 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 seperti yang saya katakan tadi Kristen seorang perawan yang rahimnya kosong bisa mengandung ini adalah mujijat mujijat yang terakhir kalau kita melihat dunia ini begitu banyak kuburan dikuburkan 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 ini penuh dikuburkan pindah ke Siangtan kilometer delapan mengapa kuburan bisa penuh menyit yusih karena manusia itu setiap hari mati dikuburkan jadi kuburan ini pasti dalamnya itu ada mayat atau tengkoraknya ini ada yang berlaku dikuburkan kita kemana saja pasti melihat kejadian ini dikuburkan dikuburkan jika seandainya kita di bulan kita melihat bumi ini penuh dengan kuburan makin banyak kuburan makin banyak kuburan tetapi ada satu kuburan dikuburkan di dalamnya tidak ada mayat kuburan siapakah itu kuburan Yesus dikuburkan 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 ini benar-benar kalau kalian punya uang kalian bisa ke Israel melihat kuburan Yesus di dalamnya itu kosong gunung batu kuburannya itu dibuat dari gunung batu yang dipahak karena dulu tidak ada semen karena dulu tidak ada semen sekarang seperti pasya dia sangat hebat dalam hal nyemen dulu tidak ada semen tapi tidak ada semen dikuburkan mengapa kuburan Tuhan Yesus dibuat dari goa di pahak itu artinya bisa dilihat sampai sekarang oleh orang-orang bahwa kuburannya kosong bahwa sesungguhnya benar-benar sudah bangkit ini adalah cara karena dia menyelamatkan kita dari kematian sehingga dosa-dosa kita bisa disucikan sehingga dosa-dosa kita bisa disucikan sehingga dosa-dosa kita bisa disucikan walaupun dosa kita hitam tetapi disucikan oleh darah Yesus menjadi putih ataupun disucikan jika dosa kita merah-merah kiri migi kita bisa disucikan seputih salju sehingga kita bisa ke surga mengapa karena di surga itu tidak boleh ada setitikpun dosa jika ada orang yang tidak mau percaya Yesus walaupun dia presiden walaupun dia sangat kaya sewaktu dia masuk Allah akan menghakimi dia karena dia mati membawa dosa karena manusia kalau mati tidak bisa membawa kalau dia menjadi raja sewaktu dia mati dia bukan menjadi raja lagi anaknya laki-laki yang akan menggantikan dia dia punya uang juga tidak bisa membawa uangnya apa yang dibawa? dia membawa dosa jadi kalau kita mati membawa dosa terpaksa roh kita itu akan dilempar ke dalam danau api di situ apinya tidak padam dan ulatnya tidak mati dan juga tidak ada kawan karena satu orang dengan satu orang di sini tidak bisa bertemu kalau kita bisa bertemu di neraka di neraka mereka pasti bisa berjudi lagi berkuai lagi selingkuh lagi tidak bisa bertemu di neraka lagi tidak bisa melakukan dosa lagi karena Allah membenci dosa bagaimana dia melepaskan dosa tersebut? yaitu dengan darah Tuhan Yesus dia menyucikan dosa sehingga kita tidak berdosa lagi yang kedua dia dilempar ke neraka tidak bisa bersama-sama lagi kalau bisa bertemu pasti berkelai lagi tidak bisa oleh karena itulah Yesus menyelamatkan kita dari dosa yang pertama yang kedua kalau kita membaca kitab Tuhan Yesus bukan hanya menyelamatkan kita dari dosa cuma tidak dari apa? dari bahaya dari bahaya dari bahaya kalian pernah mengalami bahaya? pernah tidak? pernah Allah menyelamatkan engkau seperti Petrus yang ketiga dia tidak menyelamatkan dia tidak menyelamatkan dia tidak menyelamatkan dia tidak menyelamatkan dia hampir menyelamatkan karena angin badai besar dia melihat Yesus Tuhan Yesus tolong saya Tuhan Yesus menolong dia kalau kalian punya bahaya pernah tidak menyuruh Tuhan Yesus menolong kalian oke, bagus bagus yang ketiga dia menyelamatkan kita dari apa? dari sakit penyakit kalau kita melihat Alkitab kalau kita melihat Alkitab penyakit apapun Tuhan Yesus bisa menyembuhkan tetapi yang paling penting penyakit apa sekarang ini? yaitu penyakit rohani itu penyakit rohani penyakit rohani yang bagaimana? itu penyakit rohani yang bagaimana? 5 minggu kalian tidak sempat ke gereja itu lah penyakit rohani kalian harus berdoa kalau kita berdoa kita berdoa Tuhan Yesus kita berdoa siapa-siapa yang tidak ke gereja itulah yang orang-orang yang berpenyakit rohani kiranya kau menyembuhkan mereka sehingga Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang yang demikian terakhir, bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan kita? dia akan memberikan kita tubuh yang mulia tubuh yang tidak sakit lagi tubuh yang tidak sakit lagi tubuh yang tidak sakit lagi tubuh yang tidak kurang pandai kita masih berdoa sekarang ini kita kurang pandai kita tidak bisa apa-apa kita tidak bisa apa-apa tetapi kalau kita punya tubuh mulia tidak lagi Tuhan memberitahukan kita pasti kita tahu tidak akan berdoa tidak akan berdoa juga tidak akan mati ini adalah namanya Tuhan Yesus menyelamatkan kita menyelamatkan kita menyelamatkan kita dari dosa kita lihat Tuhan Yesus yang berkata sewaktu Malaikan berkata demikian dia mengatakan kepada Yusuf dengan perjanjian lama seperti tadi kita membuka di kitab Yesus pasal 7 dan 14 seperti yang di kitab Yesus tidak diterjemahkan tetapi di sini diterjemahkan dari Immanuel ini dari Immanuel itu adalah Allah menyertai kita Allah menyertai kita kalau kita sudah percaya Yesus Allah pasti menyertai kita dia akan memimpin hidup kita langkah demi langkah kita akan berkata sewaktu Malaikat sudah berkata selesai berkata selesai berkata Yusuf bangun dari tidurnya bagaimana? di ayat 24 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 nah Yusuf bangun dari tidurnya berbuat seperti yang diperintahkan Malaikat Tuhan itu ini sangat penting kita bukan hanya mendengarkan khutbah saja di ayat 24 nah tetapi kita harus melakukannya di ayat 24 kita harus melakukan khutbah kita harus melakukan khutbah di ayat 24 nah banyak orang pandai berkutbah di ayat 24 tetapi tidak melaksanakan khutbah banyak orang yang tidak mau mendengarkan khutbah pulang sampai ke rumah dia lupa seperti sekarang sudah direkam ada ringkasan khutbah pulang ke rumah kalian bisa melihat sehingga kalian tidak lupa kalau kalian tidak lupa melaksanakan khutbah melaksanakan khutbah kalau kita tidak lupa kita bisa melaksanakan khutbah kalau kita lupa khutbah bagaimana melaksanakan? eh tidak tahu tadi khutbah tentang apa ya? tidak tidak tahu apa yang dilakukan tidak tidak tahu kita juga tidak tahu tidak tahu kita tidak tahu kita lihat Yusuf sewaktu bangun dan tidurnya dia melakukan apa yang diperintahkan kepadanya dia mengambil Maria sebagai istrinya tetapi dia tidak bersetubuh dengan Maria sampai Maria melahirkan Yusuf menjadi bapak angkat dari Tuhan Yesus dia memelihara Yesus dia menjadi pengungsi di negara orang dia membawa Yesus mengungsi yang pernah menjadi pengungsi itu siapa? pernah tidak? yang menjadi pengungsi Ibu Ayong Yesus menjadi pengungsi siapa yang membawa Yesus? Yusuf Mali Kak Jasua Joksetai Aikib Yusuf membawa Maria dan Yesus ke Mesir ini hilut bongesat kita karena Raja Herodes ingin membunuh mereka dia menjadi bapak angkat dia menjadi bapak angkat kita melihat bahwa Maria itu seorang remaji seperti kalian disini ada yang remaji jangan kalian berpikir jadi remaji itu tidak bisa bekerja kalau menjadi remaji percaya Yesus kalian bisa melakukan pekerjaan Yesus seperti Maria Jokset Yusuf mereka bukan orang yang besar 20 tahun ke bawah kalau kita paling SMA kalau seperti sekarang paling SMA karena kita juga mencobong tetapi kita juga mencobong Allah memberikan pekerjaan untuk mereka melalui Maria melalui Maria Tuhan Yesus lahir melalui Yusuf melalui Yusuf melalui Yusuf kita juga mencobong ini adalah Yusuf membawa keluarganya yaitu Yesus dan Maria menjadi pengungsi terakhir Yesus dilahirkan Yesus dilahirkan Yusuf memberi namanya Yesus apa arti Yesus? apa arti Yesus? Allah menyelamatkan manusia tidak bisa menyelamatkan agama juga tidak bisa menyelamatkan hanya Allah yang bisa menyelamatkan malam ini kita sudah belajar yaitu tentang Maria walaupun dia masih kecil dia seorang remaja kalau dia tidak perawan kalau dia tidak perawan Allah tidak bisa memakai dia seperti kalian harus kudus baru Allah bisa memakai kalian kalau kalian tidak kudus Allah tidak bisa memakai kalian yang kedua dia tidak bertanya kepada Yusuf boleh atau tidak? dia langsung melakukan Allah memerintahkan kepada dia dia langsung melakukannya nah manusia kedua manusia kedua siapa? Yusuf yaitu Yusuf sewaktu dia punya masalah dia melihat melalui Alkitab kalau Maria berjinah dia bisa dilempar batu sampai mati tetapi dia tidak melakukannya tetapi dia tidak melakukannya tetapi Yusuf berencana secara diam-diam menceraikan Maria sewaktu dia pusing sakit kepala dia tidur Tuhan berbicara kepada dia karena karena di dalam rahim Maria itu adalah Yesus ini adalah pekerjaan dari Rokudus karena kamu harus mengambil Maria sebagai istri karena Yesus ini akan menyelamatkan manusia dari dosa dosa membawa kita pada kutub dosa membawa kita pada kematian hanya darah Yesus yang bisa menyucikan dosa kita dia bisa menyelamatkan bukan hanya dari dosa menyelamatkan kita kita bahaya Tuhan Yesus juga bisa menyelamatkan kita bersakit Tuhan Yesus juga bisa menyelamatkan yang terakhir dia akan memberikan kita tubuh sewaktu kedatangan Yesus yang kedua kali Tuhan Yesus juga bisa menyelamatkan sewaktu malekat berbicara kepada Yusuf dia berbicara kepada Yusuf dia mengatakan kitab Yesaya pasal 7 dan 14 Tuhan Yesus adalah Immanuel dia akan menyertai kita dia akan menyertai kita dia akan menyelamatkan kita akan menyelamatkan kita akan menyelamatkan kita akan menyelamatkan setelah Yusuf bangun dia melakukan apa yang diperintahkan malekat kepadanya dia akan menyelamatkan dia menjadi bapak angkat Yesus tetapi dia tidak berhubungan dengan Maria dia berbicara dengan 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 sampai sembilan bulan kemudian Yesus lahir maka namanya dikasih nama Yesus itu kita bukan hanya mendengar kod pasannya tetapi juga harus melaksanakan kod pasannya seperti Yusuf mari kita berdoa Bapak di surga kami ucap syukur dan terima kasih kami boleh belajar firmanmu yang begitu indah kira-kira menolong kami bukan hanya mengerti kebenaran firmanmu tetapi kami punya kekuatan dari roh kudus melaksanakan khutbah kira-kira menolong kami ampuni segala dosa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus amin mari kita berdiri pujian kita yang terakhir dahulu di kota Daud suatu kadang yang rendah sang bayi dibaringkannya di palungan yang hilang marialah ibunya sang kristus bayi mulia dia yang turun dari sorga ala yang maha kuasa berdiam berdiam di kandang hina berparing di palungan rela lepakan diri jadi sobat manusia berdiam hati lagi tinggal di kandang tak dapat kulihatnya dan kelapukan jumpa dia di sisi kanan bapak sekitar tak tak bapak berduba ten sedang di se인가 entirely tetap dan si hi m Jeff dan d Jadi ketika spesan kita, kita tahu kita akan mengek Anda akan mengganti kita, kita akan mengekankan kita Bapak kami di surga Pada penghujung kebaktian ini Kami datang Mengucap syukur kepada engkau Kami mengucap syukur Engkau telah menyertai kebaktian kami Sebentar lagi kami akan Berpisah dari ruang kebaktian Kembali ke rumah kami masing-masing Ya Bapak kami mau sekali lagi Mempersembahkan kehidupan kami Kepada engkau Pakailah kami semua menjadi orang-orang Kristen Murid-murid Yesus Yang setia Setiap hari mau membaca firman Mau melakukan firman Dan yang paling penting Kami mau menjadi saksi Tuhan Yesus Yang mengabarkan Injil Kepada semua orang yang kami temui Supaya tidak ada yang binasa Pimpinlah hidup kami ya Bapak Jagalah hidup kami Berikanlah kami Damai sejahteramu Dan engkau memberikan kami Perlindunganmu Sampai kami menghadap Tuhan Yesus Yang akan segera datang Untuk kedua kali Ya Bapak demikianlah doa kami Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kami mengucap syukur Dan berterima kasih Amin 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 Tuhan memberkatimu Tuhan menikmati, 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 menikmati. Tuhan menikmati, menikmati. Tuhan menikmati.